Hakim-Hakim pasal 19 ayat 1-30 Perbuatan Noda di Kibea Terjadilah pada zaman itu ketika tidak ada raja di Israel bahwa di balik pegunungan Efraim ada seorang lewi tinggal sebagai pendatang. Ia mengambil seorang gundik dari Bethlehem Yehuda. Tetapi gundiknya itu berlaku serong terhadap dia dan pergi daripadanya ke rumah ayahnya di Bethlehem Yehuda lalu tinggal di sana 4 bulan lamanya. Berkemaslah suaminya itu lalu pergi menyusul perempuan itu untuk membujuk dia dan membawanya kembali bersama-sama dia bujangnya dan sepasang keledai. Ketika perempuan muda itu membawa dia masuk ke rumah ayahnya dan ketika ayah itu melihat dia maka bersuka citalah ia mendapatkannya. Mertuanya ayah perempuan muda itu tidak membiarkan dia pergi sehingga ia tinggal 3 hari lamanya pada ayah itu. Mereka makan, minum, dan bermalam di sana. Tetapi pada hari yang keempat ketika mereka bangun pagi-pagi dan ketika orang lewi itu berkemas untuk pergi berkatalah ayah perempuan muda itu kepada menantunya segarkanlah diri muda hulu dengan sekerat roti kemudian bolehlah kamu pergi. Jadi duduklah mereka lalu makan dan minumlah keduanya bersama-sama. Kata ayah perempuan muda itu kepada laki-laki itu baiklah putuskan untuk tinggal bermalam dan biarlah hatimu gembira. Tetapi ketika orang itu bangun untuk pergi juga pertuanya itu mendesaknya sehingga ia tinggal pula di sana bermalam. Pada hari yang kelima ketika ia bangun pagi-pagi untuk pergi berkatalah ayah perempuan muda itu mari segarkanlah diri muda hulu dan tinggallah sebentar lagi sampai matahari surut. Lalu makanlah mereka keduanya. Ketika orang itu bangun untuk pergi bersama dengan gundiknya dan bujangnya berkatalah mertuanya ayah perempuan muda itu kepadanya lihatlah matahari telah mulai turun menjelang petang baiklah tinggal bermalam lihat matahari hampir terbenam tinggallah di sini bermalam dan biarlah hatimu gembira maka besok kamu dapat bangun pagi-pagi untuk berjalan dan pulang ke rumahmu. Tetapi orang itu tidak mau tinggal bermalam ia berkemas lalu pergi. Demikian sampailah ia di daerah yang berhadapan dengan Yebus. itulah Yerusalem. Bersama-sama dengan dia ada sepasang keledai yang berpelana dan gundiknya juga. Ketika mereka dekat ke Yebus dan ketika matahari telah sangat rendah berkatalah bujang itu kepada tuannya marilah kita singgah di kota orang Yebus ini dan bermalam di situ. Tetapi tuannya menjawabnya kita tidak akan singgah di kota asing yang bukan kepunyaan orang Israel tetapi kita akan berjalan terus sampai ke Gibea. Lagi katanya kepada bujangnya marilah kita berjalan sampai ke salah satu tempat yang di sana dan bermalam di Gibea atau di Rama. Lalu berjalanan mereka melanjutkan perjalanannya dan matahari terbenam ketika mereka dekat Gibea kepunyaan suku Benyamin sebab itu singgahlah mereka di Gibea. Lalu masuk untuk bermalam di situ dan setelah sampai duduklah mereka di tanah lapang kota tetapi tidak ada seorang pun yang mengajak mereka ke rumah untuk bermalam. Tetapi datanglah pada malam itu seorang tua yang pulang dari pekerjaannya di ladang orang itu berasal dari pegunungan Efraim dan tinggal di Gibea sebagai pendatang tetapi penduduk tempat itu adalah orang Benyamin. Ketika ia mengangkat mukanya dan melihat orang yang dalam perjalanan itu di tanah lapang kota berkatalah orang tua itu Kemanakah engkau pergi dan dari manakah engkau datang? Jawabnya kepadanya Kami sedang dalam perjalanan dari Bethlehem Yehuda kebalik pegunungan Efraim dari sanalah aku berasal Aku tadinya pergi ke Bethlehem Yehuda dan sekarang sedang berjalan pulang ke rumah tetapi tidak ada orang yang mengajak aku ke rumahnya walaupun ada padaku jerami dan makanan untuk keledai kami pulah roti dan anggur untuk aku sendiri Untuk hambamu perempuan ini dan untuk bujang yang bersama-sama dengan hambamu ini kami tidak kekurangan sesuatu Lalu berkatalah orang tua itu Jangan khawatir Segala yang engkau perlukan biarlah aku yang menanggung Tetapi janganlah engkau bermalam di tanah lapang kota ini Sesudah itu dibawanyalah dia masuk ke rumahnya Lalu keledai-keledai diberinya makan Maka mereka pun membasuh kaki makan dan minum Tetapi sementara mereka mengembirakan hatinya Datanglah orang-orang kota itu Orang-orang dursilah Mengepung rumah itu Mereka menggedor-gedor pintu Sambil berkata kepada orang tua pemilik rumah itu Bawalah keluar orang yang datang ke rumahmu itu Supaya kami pakai dia Lalu keluarlah pemilik rumah itu menemui mereka Dan berkata kepada mereka Tidak saudara-saudaraku Janganlah kiranya berbuat jahat Karena orang ini telah masuk ke rumahku Janganlah kamu berbuat noda Tetapi ada anakku perempuan Yang masih perawan Dan juga gundik orang itu Baiklah ku bawa keduanya keluar Perkosalah mereka Dan perbuatlah dengan mereka Apa yang kamu pandang baik Tetapi terhadap orang ini Janganlah kamu berbuat noda Tetapi orang-orang itu Tidak mau mendengarkan perkataannya Lalu orang Lewi itu menangkap gundiknya Dan membawanya kepada mereka keluar Kemudian mereka bersetubu dengan perempuan itu Dan semalam malaman itu Mereka mempermainkannya sampai pagi Barulah pada waktu Fajar menyingsing Mereka melepaskan perempuan itu Menjelang pagi perempuan itu datang kembali Tetapi ia jatuh rebah Di depan pintu rumah orang itu Tempat tuannya bermalam Dan ia tergeletak di sana sampai Fajar Pada waktu tuannya bangun pagi-pagi Dibukanya pintu rumah Dan pergi keluar Untuk melanjutkan perjalanannya Tetapi tampaklah perempuan itu Gundiknya Tergeletak di depan pintu rumah Dengan tangannya pada ambang pintu Berkatalah ia kepada perempuan itu Bangunlah Marilah kita pergi Tetapi tidak ada jawabnya Lalu diangkatnyalah mayat itu Ke atas keledai Berkemaslah ia Kemudian pergi ke tempat kediamannya Sesampai di rumah Diambilnyalah pisau Dipegangnyalah mayat gundiknya Dipotong-potongnya Menurut tulang-tulangnya Menjadi dua belas potongan Lalu dikirimnya Ke seluruh daerah orang Israel Dan setiap orang yang melihatnya berkata Hal yang demikian Belum pernah terjadi Dan belum pernah terlihat Sejak orang Israel Berangkat keluar dari tanah Mesir Sampai sekarang Perhatikanlah itu Pertimbangkanlah Lalu berbicaralah Terima kasih telah menonton